Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Opisil Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah, tetap semangat tengok-tengok dimanapun berada Yang satu gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal Ojo kendor ya, sama-sama kita sepakat Katakan ojo kendor Jangan pernah kendor semangatmu atas berbagai ancaman dan teror Yang selamanya terjadi, anggap itu hanyalah lucon Kali ini, saya akan bahas Stok bayar pinjol Anda 10 Juli 2024 ini Jangan dibayarkan lagi Dan bagaimana ini, kok bisa Harus di-stop, simak videonya Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah, teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube Ini menguatkan kondisi mental kalian semua Saat gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal Channel YouTube yang konsisten untuk menemani kalian semua Yang saat ini mengalami rasa cemas, stress, lemah mentalnya Mudah-mudahan kalian semua dikuatkan Dan ini adalah channel favorit kalian semua Nah, kali ini saya akan bahas Stop bayar pinjol mulai 10 Juli 2024 Ada apa sih? Simak videonya Semoga menguatkan Dan sebelum saya lanjutkan, saya mohon bantuan feedback dari kalian semua Dan dukung dan support dengan cara di-subscribe channel Jaman Official Vlog Lalu di-like, di-share, di-comment Dan pastikan di-tekan tombol merah loncengnya Untuk Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung dari YouTube Atas video-video saya terbaru ya Tayang, nggak usah cari jam berapa tayang Cukup di-tekan tombol merah loncengnya Nah, langsung Anda dapat notifikasi atau pemberitahuan Nah, kalian juga boleh tergabung di grup Facebook Pagiban Pembasmi Pinjol Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sempatkan di kolom komentar Nah, kawan-kawan juga boleh tergabung di grup WA PMP Nah, ya, ini mudah Syarat bergabungnya cukup Anda memiliki kaos PMP, ya, seperti ini Silakan, Anda pesan ke nomor ini Ingat, ini nomor pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing Anda yang sudah memesannya, boleh masuk grup langsung Dan sharing dengan teman-teman lainnya Dan kalau tidak puas, boleh sharing dengan saya Karena itu nomor ada, ya, di sana, ya, nomor saya Nah, kalian juga yang sudah tergabung di grup WA PMP Boleh mengikuti Zoom Meeting Nah, ini dilaksanakan secara gratis Tidak berbayar, free, ya Untuk semua member WA PMP Dan dilaksanakan setiap hari Rabu Setiap pekannya, ya, Rabu malam tentunya Malam Kamis, nah Anda juga boleh, ya, untuk memiliki ini Stiker stop masuk Dilarang masuk, ya Jadi tidak bisa sembarangan orang Bisa masuk, termasuk DC Pinjol, ya Nah, kalau mereka menobor masuk Dan tetap memaksa masuk Videokan, rekam, ya Karena mereka diduga melanggar Pasal 167-1 KOP Dan di KOP yang baru Undang-undang nomor 1 tahun 2023 Di pasal 257-1, ya Pastikan rekam, videokan Nggak usah dipilarkan Rekam, videokan Untuk Anda nanti bukti melaporkan Ke kantor polisi Nah, DC sekarang terhenti langkahnya Karena ini Dan ini hanya boleh dimiliki oleh member WA PMP Ya, bukan untuk umum Silahkan, pemesanan ke nomor ini Pesan Tulisnya pesan, ya Saya pesan stiker Dilarang masuk Nah, satu lagi nih Kaos motivasi Nah, stop rapuh Tangguh Keren, ya Mau termotivasi Miliki kaosnya Hubungi nomor ini Silahkan Ya, tulis pesannya Saya pesan Kaos motivasi Langsung admin saya Akan respon, ya Silahkan simak video kali ini Stop Bayar Pinjol Anda 10 Juli 2024 Simak Ada apa tanggal tersebut Kali ini saya akan bacakan buat kalian Biar Anda juga bisa Lihat ya Di layar Ada apa sih Kenapa harus di stop Tanggal 10 Juli Kita lihat ya Ini Dari teman kita sharingnya Maaf admin Bantu loloskan Dapat ancaman WA Entah dari aplikasi pinjol mana Kaget juga Dibilangin segala macam binatang Jadi drop lagi Ini pengirimnya 0852 6163 18 sekian P Woi anjing Bayar utang babi Di aplikasi uang bank Atas nama Kita tutup ya Namanya Nah lihat Ini dia di Share ya Foto-fotonya Mungkin ini ada foto KTP juga Ini membuat Teman kita ini jadi drop Drop lagi mentalnya Jadi ancur lagi mentalnya Hanya menerima pesan seperti ini Saya mau jawab buat kalian semua Stop Dibayar Itu dulu langkah paling penting Tidak usah dibayar Pinjol apapun yang saat ini Anda sedang menunggak Stop dibayar Karena dengan cara Anda stop bayar Mereka Akan stop dengan sendirinya Karena otomatis Dengan Anda stop bayar Artinya Tidak ada uang masuk ke perusahaan pinjol Artinya Mereka tidak sukses menagi Anda Artinya Mereka gagal menjadi seorang penagi Dan artinya juga Mereka auto dipecat Paham? Tidak perlu kita lapor Tidak perlu kita lapor ke OJK Lapor ke polisi Buang waktu Buang energi Lebih baik kita lakukan Cara yang cukup elegan Efektif Dan paling simpel Serta ringan Stop bayar adalah Cara terbaik Stop bayar adalah Cara terampuh Untuk Meminimalisi resiko Untuk membuat mereka berhenti Untuk membuat mereka kapok Untuk membuat mereka dipecat Itu paling mudah Ya Nah Kawan-kawan semua Dalam situasi gagal bayar Tentunya Anda akan mengalami Banyak hal Yang tidak Anda sangka sekalipun Anda pasti akan terkejut Dengan upaya-upaya Yang para desa pinjol lakukan Termasuk Menyerang mental Anda Mereka akan menggunakan Berbagai macam cara Ya Dari sisi manapun Mereka akan mencari celah Untuk membuat Anda takut Anda gemeter Anda stres Dengan apa yang mereka lakukan Ini Pinjaman online Mulai dari Anda Mencari aplikasinya Lewat playstore Lewat aplikasi Ya Apapun penyedianya Untuk aplikasi Anda download Secara online Anda mengajukan Secara online Data Anda Submit ke sana Anda juga Di ases Di approve Secara online Anda dicairkan Secara online Nah Anda juga Membayar Harus secara online Melalui virtual account Nah Ini dia Anda ditagih pun Berpotensi secara online Karena ini Pinjaman online Pinjol Online Semuanya serba online Jadi Tidak usah kaget Tidak usah takut Apa yang mereka Ancamkan Itu sebenarnya Tidak akan pernah terjadi Termasuk Yang sering Diancam Bahwa kami Sedang menuju Ke rumah Anda Kami beserta Tim Beserta tim Kami akan menagih Langsung Tagih di tempat Lunas Siapkan materai Dan lain sebagainya Bohong Dari dulu Tidak pernah kejadian Dari dulu Tidak pernah terbukti Bahwa mereka Sampai ke rumah Anda Dan langsung Menagih Tunai Karena Mereka hanya Boleh menagih Hanya Menyampaikan tagihan Bukan boleh menagih Hanya menyampaikan tagihan Tidak boleh memungut Atau mengambil Langsung uang tunai Karena Semua pembayaran Melalui virtual account Jadi ancaman Sebenarnya tidak terbukti Hanya tiga kalian saja Tadi saya menerima Informasi Sebelum saya Memulai video ini Sebelum saya Tag atau shooting video ini Saya menerima informasi Dari salah seorang Melalui pesan WA Japri ke saya Bahwa dia Stres Sampai nyaris Ingin mengakhiri hidupnya Hanya karena Ya itu tadi Teror dan ancaman Dari desek pinjol Saya stres pak Saya tanya utangnya berapa Hanya 12 juta Ya Allah 12 juta Sampai stres seperti itu Sampai ingin bunuh diri Tidak sebanding Inilah sebabnya Kenapa kalian dalam masa Atau situasi gagal bayar Pinjaman online Perlu yang namanya Komunitas Tidak boleh sendiri Ingat Yang gagal bayar Tidak bayar pinjol Itu bukan hanya Anda sendirian Tapi juga Kawan-kawan Saudara-saudara kita Di luar sana Sama mengalami hal Dan situasi yang sama Dengan Anda Mereka juga terjebak Terjerat pinjaman online Tapi ingat Apa yang saya sampaikan ini Gagal bayar Stop bayar Itu bukanlah sesuatu Yang sengaja Begini Misalnya Anda baru minjam Anda baru ngisi data-data Terus Cair Di approve Nah setelah itu Anda kepikir untuk gagal bayar Bukan itu Konsepnya itu Artinya maling online Gagal bayar disini Akibat Anda dicaci Nah ini seperti ini Sangat tidak pantas Untuk dibayar Pantasnya memang Untuk digagal bayar Untuk stop bayar Untuk tidak usah Diangsur Atau dibayar cicilannya Jadi seperti ini Cara-cara seperti ini Tentunya sudah melanggar Aturan-aturan Yang berlaku Ususnya Peraturan OJK POJK Yang mana tidak boleh Melakukan penagihan Dengan kekerasan Perbal Ya ini belum fisik loh Baru verbal aja Tidak boleh Apalagi secara fisik Belum Juga dia melanggar Aturan-aturan Norma-norma Kepatutan Santo dan sebagainya Sudah tidak ada Itu bahasanya Bahasa penagi Tentu tidak seperti ini Tentunya mereka akan Memperkenalkan diri Selamat siang Selamat malam Saya Pernahkan nama Bambang Misalnya Saya dari aplikasi ini Saya ingin menyampaikan Bahwa Bapak Ibu Sudah lewat jatuh tempo Ya sudah 4 hari Nah kira-kira Kendalanya apa Bapak Ibu Boleh diceritakan ke saya Atau disampaikan ke saya Saya akan bantu Ya Apa yang perlu saya bantu Nah seperti itu Itu baru penagi Ya Bukan dengan cara-cara Seperti ini Cara-cara yang barbar Cara-cara yang tidak elegan Cara-cara arogan Cara-cara dengan Melakukan presur Ya Ancaman Kalimat kasar Stop bayar Nggak usah dibayar Itu cara terbaik Paham ya Nah kawan-kawan Yang sudah mengerti Sudah paham Seperti biasa Saya mohon Feedback terbaik Dari kalian semua Sebagai afirmasi positif juga Untuk kalian semua Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan ancaman dan teror Anda sudah paham Dan mengerti Bahwa semua ancaman dan teror Itu hanyalah ancaman Hanyalah teror Tidak akan pernah terjadi Ya Secara offline Mereka akan datang Menteror Anda Itu saja yang saya sampaikan Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Alhamdulillah Ada di akhir video Nah Seperti biasa Sebelum saya akhiri video ini Saya kasih kesimpulan Anda yang mendapatkan ancaman Seperti ini Abaikan cuekin Anda yang mendapatkan ancaman Seperti ini Langsung bloki report Itu cara yang terbaik Bloki report Apapun pesan yang masuk Yang mengencam kalian Agar kalian netral Agar kalian tidak terkontaminasi Fikiran kalian tetap terang-benderang Mental anda tetap utuh Dan anda makin naik Mentalnya dan keberaniannya Pastikan anda selalu Bloki report Atas apapun yang terjadi Ingat Ini adalah resiko Resiko kita menunggak Di pinjaman online Resiko kita menunggak Di pinjol Seperti ini Kawan-kawan Seperti biasa Sebelum saya akhiri video ini Saya ingin Mengendoakan Teman-teman semua Dimanapun berada Yang saat ini Sedang bermasalah Dengan ekonominya Ekonomi keluarganya Sedang hancur-hancuran Semoga Allah Membalikan ekonomi kalian Memulihkannya Dengan ekonomi yang lebih baik lagi Rezeki yang lebih berkah lagi Rezeki tanpa ribah Kawan-kawannya sedang sakit Saat ini terbaring sakit Sakit berat Sakit parah Semoga Allah Menyembuhkan Mengangkat sakit penyakitnya Kembali sehat Untuk kumpul Dengan keluarga tercinta Teman-teman Yang saat ini Sedang Berikhtiar Bekerja Berniaga Dagang jualan Semoga Allah Lariskan jualannya Allah Juga lancarkan dan mudahkan Pekerjaannya Lebih produktif lagi Dan tentunya jauh Dari marah bahaya Dan malapetaka Yang akan menimpa kalian semua Amin Ya Rabbah Alhamdulillah Strong ya Tetap Dan jaga terus ya Persaudaraan kita Dan stay tune Di channel youtube ini Dan selalu Saya wanti-wanti Buat kalian semua Segera gabung Di grup WAPMP Grup yang menyehatkan kalian Grup yang Benar-benar profesional Untuk mengubah Mindset anda Yang tadinya Senang minjol Yang tadinya takut pinjol Yang tadinya takut teror Insya Allah Sembuh Di grup WA ini Karena banyak mentor-mentor Yang berkualitas Dan insya Allah Saya ada di sana Dan kalian juga bisa Japri saya Bila anda Tidak terjawab Pertanyaan dan masih ragu Terima kasih Salam hormat dari saya Saya undur diri Robana atina Vidunia sana Wafil akhir Wafil akhiratnya sana Wakain aja banar Wallahu muafiq Ilak wami torik Wabilai topiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Bravo